Halo KoFriends, disini kita punya pertanyaan Sisi tegak pada 5 segi 4 berbentuk apa ya? Lingkaran, jajar genjang, segi 3 atau segi 4? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi untuk soal kali ini KoFriends Bisa kita tampilkan dulu gambar 5 segi 4 ya Jadi 5 segi 4 itu gambarnya seperti ini Oke KoFriends, jadi ini adalah 5 segi 4 ya Ini 5 segi 4 merupakan suatu bangun ruang Dimana bangun ruangnya memiliki satu titik yang ada di atas Ini adalah dinamakan puncaknya ya, titik puncak di atas Dan memiliki alas, nah karena segi 4 maka alasnya berbentuk segi 4 ya Dan untuk keempat titik-titik sudutnya dihubungkan ini dengan rusuknya Dihubungkan dengan titik puncak yang ada di atas Jadi karena alasnya segi 4, ini dinamakan 5 segi 4 ya Selanjutnya sisi tegak, jadi kita harus tahu dulu Apa itu sisi pada bangun ruang ya KoFriends Yaitu sisi pada bangun ruang adalah Bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruangnya ya Jadi merupakan bidang atau bangun datar Jadi karena di sini yang diinginkan sisi tegak Kalau 5 itu kan ada sisi alas dan sisi tegak Nah sisi alas itu yang di bawah Dan untuk sisi tegak adalah yang di bagian sini ya Yang tegaknya ini ada gambar segitiga ya KoFriends ini ada di depan, di kanan, di kiri, dan di belakang Yang berbentuk segitiga Nah kalau kita perhatikan ini segitiga ya Segitiga itu bangun datar yang memiliki 3 sisi Yang di sini jadi rusuk kalau dibangun ruang Dan ada 3 titik sudutnya Nah karena kita perhatikan ini gambarnya segitiga ya Bisa kita tampilkan dulu Kalau lingkaran gambarnya seperti ini Jajar genjang seperti ini Segitiga seperti ini Segi 4 contohnya seperti ini ya KoFriends Di mana segi 4 itu sebenarnya bisa bangun datarnya yang lain ya Yang jelas memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut ya Pada bangun datarnya Nah selanjutnya yang tepat tentunya segitiga Maka jawaban pada soal kali ini adalah pilihan C Wah kerja bagus KoFriends Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya